Intro Gary Iskak terbaring di RS karena kanker hati, kenali penyebab dan faktor risikonya. Aktor Gary Iskak saat ini tengah dirawat di rumah sakit dengan selang yang terpasang di hidungnya. Istri Gary, Richa Novisa, mengungkapkan belum bisa menjelaskan soal penyakit yang diidapnya. Namun, salah satu sahabat Gary, Marko Neng, mendapat kabar bahwa Gary mengidap sakit kanker hati. Hal serupa juga dituliskan oleh akun Toto Sugriwo. Mohon doa terbaik buat rekan dan sahabat kita aktor Gary Iskak yang saat ini sedang dirawat di RS Pertamina Pusat karena didiagnosa terkena penyakit cirosis atau kanker hati akut, tulis akun Toto Sugriwo. Kondisi terkini diungkap istri. Istri Gary Iskak, Richa Novisa, mengungkapkan kondisi terkini sang suami. Dia menyebut jika sang suami telah ditangani dengan baik. Dear teman-teman online, teman-teman media dan semuanya, maaf aku gak bisa balas satu-satu chatnya. He's getting better, sedang ditangani dengan baik. Terima kasih atas doa dan perhatiannya untuk suami. Thank you so much, love you guys. Tulis Richa Novisa di Instagram. Berikut yang perlu kita ketahui tentang kanker hati. Bagi Anda yang ingin konsultasi dengan dokter di klinik Al-Kindi, namun terkendala jarak dan waktu, kini kami membuka pelayanan konsultasi online via Zoom. Kanker hati adalah kanker yang bermula dari organ hati dan bisa menyebar ke organ lain di tubuh. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Hati adalah salah satu organ dalam tubuh yang memiliki banyak fungsi penting, antara lain adalah untuk membersihkan darah dari racun dan zat berbahaya seperti alkohol dan obat-obatan, membantu mencara nutrisi bagi tubuh seperti lemak, serta mengontrol pembekuan darah. Kanker hati terjadi ketika sel-sel di organ hati bermutasi atau berubah. Akibatnya, sel akan tumbuh tidak terkendali dan membentuk tumor, namun demikian, belum diketahui apa yang menyebabkan sel tersebut bermutasi. Faktor resiko kanker hati. Meski belum diketahui penyebabnya, resiko terserang kanker hati lebih besar pada individu dengan sejumlah faktor berikut. Infeksi kronis hepatitis B atau hepatitis C, cirosis atau terbentuknya jaringan parut di hati, feti liver atau perlemakan hati, konsumsi alkohol berlebihan, penyakit hati turunan seperti hemokromatosis dan penyakit Wilson, kondisi tertentu seperti diabetes, lupus, atau obesitas, merokok. Paparan aflaktosin yaitu suatu racun dari jamur yang mengontaminasi tumbuh-tumbuhan yang akan dijadikan makanan, sistem kekebalan tubuh lemah misalnya karena menderita HIV-AIDS atau baru menjalani transplantasi organ tubuh, paparan zat kimia seperti arsenik, vinyl klorida, dan trichloroethylene, paparan radiasi dari fotoronsen atau CT scan, menjalani operasi pengangkatan kandung empedu atau kolasis tektomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!